Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung, puluhan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Polres Kota Bandung menggelar rem cek atau pemeriksaan kelayakan kendaraan terhadap berbagai kendaraan pengangkut wisatawan yang hendak menuju ke berbagai objek wisata di Bandung Selatan seperti Ciwidei dan Pangalengan. Tujuannya yakni mengantisipasi kecelakaan. Satu persatu bus pariwisata dan kendaraan pengangkut wisatawan lainnya diperhentikan petugas kepolisian Satlantas Polresta Bandung untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan. Selain itu, sopir yang bertanggung jawab membawa banyak penumpang pun dilakukan tes kesehatan oleh petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Sementara sopir diperiksa kesehatannya, satu persatu komponen penting kendaraan seperti ban, rem, dan lampu-lampu diperiksa secara mendetail oleh petugas Dinas Perhubungan. Sementara itu, menurut Kasih Promosi dan Keselamatan Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung Abi Basarah, hingga kini pihaknya tidak menemukan kendaraan yang bermasalah, namun ada beberapa yang surat-suratnya tidak lengkap dan hanya diberikan sanksi tilang. Namun demikian pihaknya tidak segan untuk mengandangkan dan memulangkan kendaraan pariwisata yang terbukti tidak layak jalan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang pertama adalah pengecekan surat-surat termasuk IR dengan izin operasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah pengecekan kelaikan teknis dan kelaikan jalan untuk bis-bis tersebut yang kita periksa. Nah, untuk kelaikan teknis ini meliputi sistem kemudi, kemudian pengereman, lampu-lampu, wiper, dan hal-hal yang lainnya yang berpengaruh terhadap kelaikan teknis kendaraan. Peningkatan arus kendaraan yang menuju sejumlah objek wisata di Ciwidei dan Pangalengan sudah mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Diperkirakan puncak arus kendaraan yang akan berlibur ke wilayah Bandung Selatan akan terjadi pada tanggal 31 Desember esok, mengingat banyaknya wisatawan yang akan merayakan malam pergantian tahun di daerah ketinggian seperti Ciwidei dan Pangalengan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV